Halo Milan, selamat datang di channel Planet Milan. Buat kamu pendukung setia AC Milan, pastikan untuk tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu selalu mendapatkan kabar terbaru seputar AC Milan dari channel kami, Forza Milan. Ruang perawatan AC Milan tampaknya sudah mulai kosong, setelah alesia Romanyoli dikabarkan hampir pulih dari cedera yang dialaminya. Sebelumnya, Romanyoli dipaksa menepi selama beberapa pekan terakhir akibat masalah betis yang membuatnya harus melewatkan beberapa pertandingan penting. Kini menurut laporan terbaru yang dilansir dari Galicia Mercato, Kapten Milan tersebut kemungkinan besar akan berada di dalam skuad yang dibawa Pioli untuk menghadapi Genoa. Sementara itu, ruang perawatan Milan kini praktis menyisakan Davide Calabria dan Daniel Maldini. Calabria masih berjuang untuk pulih lebih cepat dari operasi lutut teringan yang dijalaninya bulan lalu. Pemain internasional Italia tersebut kemungkinan besar baru bisa berada di bangku cadangan saat Milan menghadapi Sassuolo, 22 April mendatang. Adapun Daniel Maldini juga masih berusaha pulih dari masalah otot yang dideritanya. Namun pemain muda AC Milan tersebut memiliki peluang bermain yang terbatas musim ini. Petualangan Antonio Donnarumma bersama AC Milan sepertinya akan usai di akhir musim nanti. Saudara kandung Gianluigi Donnarumma tersebut bergabung dengan Milan sejak 2017 lalu, dan selama itu pula ia diplot sebagai penjaga gawang pilihan ketiga. Jika Milan masih berupaya mempertahankan Gianluigi Donnarumma, namun Milan sepertinya telah memutuskan untuk mengakhiri kerja sama mereka dengan saudara kandungnya. Menurut laporan Lagaceta de la Sport, Milan sejauh ini tidak pernah membuka pembicaraan untuk memberikan perpanjangan kontrak untuk Antonio. Oleh karena itu, keeper 30 tahun tersebut akan meninggalkan Milan dengan status bebas transfer di akhir musim nanti. Mario Mansukic menunjukkan sikap profesionalnya. Stryker asal Kruasa itu memutuskan untuk tidak mengambil gajinya di bulan Maret, karena selama periode itu ia tidak dapat tampil membelai rosoneri akibat sederah. Atas kesepakatan bersama, Presiden Milan Polo Skaroni kemudian menggunakan gaji tersebut untuk kegiatan amal. Sikap yang luar biasa, itu menunjukkan etika dan profesionalisme Mario Mansukic, dan rasa hormatnya kepada Milan, kata Skaroni terkait keputusan Mansukic tersebut. Mario Mansukic tiba di Milan pada bursa transfer Januari lalu. Namun sejauh ini, ia baru mengumpulkan 158 menit dari 4 pertandingan bersama Milan, karena lebih banyak mengalami masalah otot. AC Milan dan seluruh tim di Serie A dipaksa bermain tanpa pendukung mereka di stadion musim ini. Namun situasi itu sepertinya bisa berubah terhitung 1 Mei mendatang. Mengutip laporan Sempremilan, otoritas setempat tengah mengkaji kemungkinan untuk memberikan sedikit kelonggaran kepada setiap tim, agar bisa mengisinkan sejumlah fans mereka untuk hadir di stadion. San Siro yang berada di wilayah zona kuning akan mendapat isin menerima maksimal seribu penggemar ke dalam stadion. Kabar tersebut tentu saja menjadi berita baik. Meskipun jumlahnya terbatas, namun kehadiran para supporter di San Siro diharapkan bisa memberikan dorongan ekstra bagi para penggawa Milan untuk bisa mengamankan 3 poin dari 2 laga kandang di periode tersebut, yakni melawan Benevento dan Cagliari. Keeper Lille, Mike Menyo, muncul sebagai alternatif bagi Milan jika gagal mencapai kesepakatan perpanjangan kontrak dengan Donnarumma. Menurut laporan laga Ceta Dola Sport, AC Milan telah membangun komunikasi dengan agen sang penjaga gawang. Meskipun Milan dikabarkan belum memulai pembicaraan formal untuk merekrut sang pemain, namun agennya telah memberikan bocoran terkait harga kliennya, yakni berada di angka 17 hingga 18 juta euro. Keeper asal Perancis itu dipandang sebagai solusi nyata bagi Irosoneri sebagai calon pengganti Donnarumma. Keeper 25 tahun tersebut dikenal Piawe menggagalkan tendangan penalti. Ia menghalut 8 dari 27 tendangan yang berasal dari titik 12 pas di Ligue 1, atau tingkat keberhasilan hampir mencapai 30%. Upaya AC Milan terkait rencana mereka mempertahankan Gianluigi Donnarumma memasuki babak baru. Milan dikabarkan menyiapkan tawaran paket dengan nilai fantastis demi bisa memperpanjang kontrak penjaga gawang timnas Italia tersebut. Sebagaimana dilaporkan Il Giornale, Milan telah mengajukan penawaran kontrak 5 tahun dengan tawaran gaji senilai 8 juta euro per musim, plus sejumlah bonus untuk Donnarumma. Dan jika memperhitungkan komisi yang akan didapatkan Mino Rayola, maka penawaran tersebut bernilai hampir 100 juta euro. Laporan tersebut turut menambahkan, Direktur Olahraga PSG Leonardo telah menghubungi Paolo Maldini untuk memberikan konfirmasi bahwa pihaknya memutuskan untuk mundur dari perburuan untuk mendapatkan tanda tangan Donnarumma. Sehubungan krisis ekonomi akibat dampak COVID-19 yang melanda hampir setiap klub di dunia termasuk PSG. Masa depan, Alessio Romagnoli bersama Milan terus menjadi pantauan klub lain. Tuto Sports bagaimana dikutip dari Milan Live melaporkan setidaknya ada enam klub yang tertarik untuk merekrut Kapten AC Milan tersebut. Barcelona disebut menjadi salah satunya karena mereka membidik Romagnoli untuk menggantikan Samuel Umtiti. Sementara itu, Manchester United juga memaksudkan Romagnoli sebagai incaran mereka, sebagai alternatif jika gagal mendapatkan Rafael Varane dari Real Madrid. Selain itu, PSG dan Borussia Dortmund dikabarkan juga memiliki minat yang serupa. Adapun Juventus turut mengincar Romagnoli sebagai calon pengganti Giorgio Cielini. Dan yang terakhir, Lazio juga belakangan turut memantau peluang untuk membawa pulang mantan pemain ais Roma itu ke Olimpico. Pekan lalu, AC Milan dilaporkan telah mengadakan pertemuan dengan seorang agen bernama Vincisco Pisacane. Awalnya pertemuan tersebut banyak dispekulasikan tentang pembicaraan mengenai peluang AC Milan menggait Lorenzo Insigne. Namun belakangan terungkap bahwa topik pembicaraan Milan dengan sang agen nyatanya mengarah kepada pemain Inter Milan Danilo Di Ambrosio. Kini sebuah laporan terbaru dari Sport Italia yang dilansir dari Minan News mengungkapkan bahwa Di Ambrosio bisa meninggalkan Inter dengan status bebas transfer akhir musim nanti, karena kontraknya hanya tersisa hingga 30 Juni nanti bersama Inter. Dan Milan juga telah melayangkan tawaran kontrak 2 tahun untuk merekrut sang pemain. Inter Milan sebenarnya masih berupaya untuk mempertahankan pemainnya tersebut. Namun mereka hanya menawarkan kontrak satu musim saja kepada pemain 32 tahun tersebut. Singkatnya, masa depan Di Ambrosio sepertinya akan tetap berada di Milan, dalam barutan seragam bir hitam atau merah hitam. Hakan Calanoglu sejauh ini belum juga mencapai kesepakatan dengan Milan terkait perpanjangan kontraknya. Pemain asal Turki itu hanya memiliki kontrak dengan Milan yang akan berakhir 30 Juni 2021 mendatang, dan negosiasi untuk pembaruan kontraknya telah berjalan berbulan-bulan tanpa hasil. Kabarnya masih ada selisih sekitar 2 juta euro yang memisahkan antara tuntutan sang pemain, dengan kontrak yang ditawarkan Rossoneri. Situasi itu jelas bisa mendorong kepergian Calanoglu secara gratis di akhir musim nanti. Setelah Manchester United, Juventus dan Inter Milan laga seta delosport dalam laporan terbarunya mengklaim, bahwa PSG kini turut mengincar tanda tangan sang pemain. Seperti halnya Donnarumma, kepastian lolosnya A9 di Liga Champions musim depan, diakini akan menjadi faktor penentu terkait masa depan kedua pemain itu di San Siro. Terima kasih telah menonton!